Halo, aku Rania, dan sekarang aku lagi photoshoot untuk cover majalah High End Magazine di Paris. Ya, selain photoshoot untuk majalah High End, aku juga ada buat video klip untuk cover lagu aku di Youtube channel aku. Lagunya ada lebih dari satu, tapi aku gak bakal spoil sekarang karena bakal surprise buat kalian. Untuk cara aku mengatur waktu, aku emang ada timetablenya sendiri sih kebetulan. Jadi aku ada timetable jadwalnya, nanti aku notes dan aku juga dibantu juga sama orang tua aku untuk mengatur jadwal-jadwalnya. Ya, pelajaran berharga yang aku dapetin dari orang tua aku pastinya banyak banget. Aku bener-bener belajar banyak banget dari orang tua aku. Orang tua aku bener-bener model aku dalam hidup aku. Orang tua aku bener-bener ngajarin aku untuk berbagi dengan sesama, kita gak boleh sombong. Pokoknya kita harus selalu baik dengan satu sama lain. Ya, kebetulan komunitas supercare aku ini memang terbentuk saat mulai pandemi ini. Karena menurut aku saat pandemi itu bener-bener orang-orang itu tuh keliatan banget semuanya. Kayak misalnya orang banyak yang kehilangan pekerjaan dan masih banyak lainnya. Dan di saat itu rasa kemanusiaan aku lebih terbuka lagi untuk berbagi dengan sesama. Maka dari itulah supercare terbentuk. Jadi untuk saat pertama kali supercare dibuat, supercare ini masih bekerja itu di sekitaran Kabupaten Bekasi. Dan tujuannya supercare ini ingin bisa tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang supercare sudah tersebar di supercare Surabaya, supercare Bogor dan masih banyak lainnya. Kalau untuk kesulitan atau struggle mungkin dalam hal saat aku turun langsung ke lapangan untuk manage waktunya. Karena aku juga ada sekolah dan kegiatan aku cover-cover lagu. Mungkin struggle-nya di situ aja sih. Itu cuma kayak struggle manage waktu aja. Cuma selebihnya itu it's fine. Karena aku juga enjoy banget dalam melakukan kegiatan berbagi ini. Dan aku juga didukung oleh orang tua dan para volunteers-volunteer. Jadi aku juga semangat dan ya. Untuk inspirasi aku di bidang musik, aku suka banget sama Mariah Carey. Karena aku ngerasa suara dia itu bener-bener kayak apa ya cocok aja sama suara aku juga. Jadi kayak bener-bener ngikutin alur Mariah Carey sih. Sebenernya aku juga I have no idea. Karena tiba-tiba aku masih kecil tiba-tiba kayak udah suka aja gitu. Sebenernya awal mulanya saat aku mulai lomba nyanyi dan kebiasaan ikut lomba nyanyi. Saat itu terbiasa ngerasa aku enjoy banget. Dan ngerasa kalo nyanyi tuh bener-bener ema passion aku sih gitu. Iya contohnya seperti aku buat cover musik. Dan orang tua aku tuh bener-bener kayak memfasilitasi aku. Saat aku cover. Aku buat apa ya. Orang tua aku dukung sebagai apa ya kayak dekor untuk cover video klipnya. Ya things like that. Oke sebagai anak muda Indonesia kita harus bisa semangat terus untuk berkarya. Karena pastinya kita ingin dong membangun negeri kita ini untuk bisa lebih maju lagi. Jadi kita sama-sama berkarya ya. Pastinya perasaan aku senang banget. Happy banget. Dan aku juga gak expect aku bisa foto-foto shoot di Paris. Jadi bener-bener happy. із